Yang pemirsa, program bantuan pangan non-tunai atau BPNT resmi dilancing dan diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun. Namun hingga kini ada ribuan keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan BPNT tersebut. Dina Sosial Sarolangun masih berupaya agar pada bulan November, seluruh penerima yang totalnya sebanyak 16.538 keluarga penerima manfaat akan segera menerima bantuan tersebut. Kepala Dina Sosial Sarolangun Judir menjelaskan untuk BPNT ini setelah penerima mendapatkan kartu dari BRI, lalu mendatangi iwarung atau beriling yang ditunjuk. Ada 94 iwarung yang tersebar di setiap desa dan kecamatan. Kemudian penerima dapat menggunakan kartu setelah melakukan transaksi melalui mesin elektronik data capture. Barulah KPM dapat mengambil 8 kg beras dan 12 butir telur dengan total Rp110.000 setiap bulannya. Pada bulan November ini, Dina Sosial Sarolangun akan mengejar ketertinggalan. Pasalnya hingga kini masih ada ribuan penerima manfaat yang belum memiliki kartu BPNT. Padahal di bulan November ini sudah dilaksanakan penyaluran 10 kecamatan di Sarolangun. Sejauh ini ada 16.538 KPM di Sarolangun yang masih menunggu kartu dari Bank BRI. Ada ibu hamil, itu kan itu. Oh itu tidak maksudnya? Itu. Ketika orang ini sudah tidak ada lagi di situ, dia tidak dapat lagi. Dengan sendiri dia akan mendapat BPNT.